Seberapa kenalkah Anda dengan Alkitab? Ayo ikuti kuis dasar-dasar pengetahuan Alkitab dengan menjawab 50 pertanyaan di video ini. Ayo kita mulai. Ada berapa banyak jumlah buku di dalam perjanjian lama? 39 buku. Siapakah nabi di perjanjian lama yang ditelan oleh ikan besar? Yunus. Siapakah manusia terbuah dalam Alkitab? Methusalah. Siapakah raja yang terkenal karena kebijaksanaannya di dalam perjanjian lama? Salomo. Siapa ibu dari Musa? Yohebet. Siapa nabi yang menantang para nabi Baal di Gunung Karmel? Elia. Siapakah yang membawa orang Israel keluar dari Mesir? Musa. Siapakah ayah dari Ishak? Abraham. Siapakah yang merupakan seorang gembala dan kemudian menjadi seorang raja? Daud. Siapa raja pertama Israel? Saul. Siapakah yang dilempar ke dalam buah singa namun tidak terluka? Daniel. Siapa yang menulis sebagian besar masmur dalam Alkitab? Siapakah yang dianggap sebagai bapak dari segala bangsa dalam Alkitab? Abraham. Kota apa yang dikenal karena tembok besarnya yang runtuh? Yeriho. Siapakah yang mengkhianati Yesus dengan ciuman? Judas. Kitab terakhir dalam perjanjian lama adalah? Malayahi. Apakah nama gunung di mana Musa menerima sepuluh hukum Taurat? Sinai. Siapakah yang membangun baik Allah pertama di Yerusalem? Salomo. Siapakah yang ditempatkan dalam keranjang di sungai Nil sebagai bayi? Musa. Siapakah yang menulis kitab wahyu? Yohanes. Siapakah yang diangkat ke surga dengan kereta kuda berapi? Elia. Siapakah yang merupakan seorang pemungut cukai dan menjadi salah satu murid Yesus? Matius. Siapakah yang dikenal sebagai nabi yang menangis dalam Alkitab? Yerenia. Siapakah yang membunuh saudaranya Habel? Siapakah yang dikenal sebagai nabi yang menangis dalam perjanjian dari Yerusalem? Siapakah yang menangis dalam sungai apa Yohanes pembaptis membaptis Yesus? Yordan. Siapa ibu dari Yohanes pembaptis? Elisabeth. Siapakah perempuan yang membantu mata-mata Israel di Eriho? Rahab. Siapakah yang dikenal sebagai rasul bagi orang-orang kafir karena perjalanan misinya? Paulus. Siapakah imam agung yang menyobek-nyobek pakaiannya dan menuduh Yesus menghujat Allah? Kayafas. Siapakah yang menulis kitab kejadian? Musa. Apakah nama laut yang dibelah oleh Musa? Laut Merah. Siapakah yang merupakan seorang nabi di Padanggurun yang mempersiapkan jalan bagi Yesus? Yohanes pembaptis. Siapakah yang menjadi martir pertama dalam perjanjian baru? Stephanus. Siapakah murid Yesus yang dikenal dengan nama Didimus atau Sikembar? Thomas. Siapakah yang memimpin bangsa Israel masuk ke Tanah Kanaan setelah Musa? Joshua. Siapakah yang menafsirkan mimpi Firaun di perjanjian lama? Yusuf. Siapakah yang memerintahkan air dari sebuah batu untuk diminum oleh orang Israel di Padanggurun? Musa. Siapakah yang memerintahkan matahari dan bulan untuk berhenti di dalam perjanjian lama? Joshua. Siapakah nama murid yang berjalan bersama Yesus ke Emmaus setelah kebangkitannya? Cleopas. Apakah nama orang Farisi yang mengundang Yesus makan di rumahnya? Simon. Siapakah tokoh Alkitab di perjanjian lama yang diangkat ke surga tanpa mengalami kematian? Kenoh. Siapakah nama orang buta yang disembuhkan oleh Yesus di luar kota Yeriho? Bartimeus. Siapakah nama orang yang dipilih untuk mengganti Udas Iskariot dengan cara membuang undi? Matias. Siapakah nama murid Yesus yang dicatat pernah berjalan di atas air? Petrus. Siapakah yang dikenal dengan kisah semak duri berapi dan memimpin orang Israel keluar dari Mesir? Musa. Siapakah nama gubernur Romawi di saat Yesus disalibkan? Pontius Pilatus. Siapakah nama murid Yesus yang dijuluki, anak-anak guru? Yohanes. Siapakah yang membantu Yesus memikul salib di dalam perjalanan menuju Golgotha? Simon Kirene. Di kota apa Yesus melakukan mujizat pertama? Kana. Berapa lama jangka waktu penulisan Alkitab? 1.500 tahun. Selamat. Anda sudah menyelesaikan 50 pertanyaan dasar seputar Alkitab. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.